duh pusing pusing bentar lagi Valentine habis tuh bingung nih mau coklat ke siapa lagi dulu nih ya dulu tuh gua ngasih coklat ke ayang nah sekarang ya sudah tidak ada apa-apa lagi gitu kan kita sudah masa lalu dan ya membuat gua bingung mau ngasih coklat ke siapa lagi ya inilah dilema dari seorang jakut ya temen-temen yaitu jombol akut ya dan ini nasibnya Hai alas hafalita welcome to the first episode of monologika nah seperti yang kalian tahu nih ini adalah episode perdana atau episode pertama betul ini adalah episode perdana dari seri podcast Shafel yang bertajuk monologika nah di podcast ini kalian pun tidak akan sendirian karena akan selalu ditemani bersama gua disini davasayoga sebagai host bersertifikat manju atau mantap jiwa yang akan menemani waktu luang waktu jenuh waktu sepi waktu sendiri dan waktu overthinking kalian nah oke para shafelita sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari video ini mungkin gua akan ngasih tahu sedikit nih apa sih arti dari podcast monologika itu sendiri yang seperti kalian tahu nih ya sebuah nama harus memiliki sebuah arti yang bermakna nah inilah makanya kenapa gua pengen ngasih tahu apa sih arti dari monologika itu sendiri nah sebenarnya kata monologika sendiri diambil dari dua suku kata yaitu monolog dan juga logika monolog sendiri dalam dunia podcast yaitu sebuah podcast yang hanya dibawakan oleh satu orang saja tanpa adanya narasumber ataupun bintang tamu yang kalian tahu nih saat ini yang kalian dengarkan nah ini cuman gua doang yang ngomong doang gua dan kalian yang mendengarkan nah mudah-mudahan ya kalian suka dengan podcast ini di podcast perdana kita kali ini dan seterusnya kalian mendengarkan lanjut lagi logika itu sendiri dapat diartikan bahwa gua berharap di podcast monologika ini tentunya mengangkat hal-hal yang kaya akan pengetahuan dan tentunya berbobot nah dari dua definisi di atas gua banyak berharap banget dari podcast monologika ini bahwa kalian nih para savelita akan menemukan sebuah podcast yang tentunya enggak hanya menarik tapi kaya akan informasi-informasi baru dan dunia unik oke kita lanjut nih seperti judul yang ada di atas yang di sudah kalian lihat nih sebelum masuk ke video nih kan nah di episode perdana kita ini mungkin akan membahas yang basic-basic dulu aja kali ya nggak usah terlalu berat masalah-masalah wah yang ada di luar sana nggak usah kita tuh membahas hal-hal yang mungkin akhir-akhir nih akan kita rasakan ya kita nikmati mungkin bersama pasangan atau kalau bagi kalian yang jomblo gue misalnya bisa aja nih ngerainya bareng temen-temen ataupun klub kalian nah apalagi kalau bukan hari Valentine nah ngomong-ngomong soal hari Valentine kalian tahu nggak sih asal mulai dari hari ini hari spesial ini ini gua mendapatkan sebuah informasi yang dilansir dari merdeka.com sebenarnya hari Valentine ini memiliki background kisah yang sangat tragis dari harinya yang spesial ya harinya mungkin memberikan makna tersendiri bagi beberapa orang atau bahkan disebut hari Valentine ini adalah hari kasih sayang tapi sayangnya asal mula dari hari Valentine ini memiliki kisah yang sangat tragis nah dahulu di Roma pada pemerintahan dan kaisar Claudius seorang uskup bernama Valentin harus tewas secara tragis dikarenakan menikahkan pasangan yang tidak diristui oleh kedua orang tuanya nah ini yang gue denger-denger juga dari kisah paus ya uskup Valentin ini jadi dulu di Roma itu dia tuh sempat menikahkan pasangan yang ibaratnya dari dua keluarga ini dia sama-sama nggak setuju baik dari keluarga si cowok ataupun si cewek nah dua keluarga ini nggak setuju ibaratnya kalau misalnya disatukan ada masalah lah gitu nah tapi karena emang cinta adalah sebuah kasih yang tidak bisa dipisahkan ya istilahnya akhirnya uskup ini yaitu uskup Valentin menikahkan mereka berdua ya tentunya atas nama Tuhan cinta mereka akhirnya disatukan tapi sayangnya dia berkata lain gitu uskup Valentin akhirnya diketahui oleh keluarga besar pasangan tersebut yang akan ditangkap dan ya saya sangat tragis dan untuk pasangan ini kalau nggak salah saya kabur atau pergi jauh ke daerah lain di luar Roma dan akhirnya entah mereka hidup bahagia ataupun memiliki kisah yang lain tapi gue berhak mereka hidup bahagia ya nah lalu pada akhirnya setelah kisah tersebut sejak masa paus Galatius hingga abad ke-14 tanggal tersebut terus diperingati untuk mengenang Santo Valentin nah bukti pertama perubahan tanggal tersebut sebagai hari kasih sayang mulai muncul pada tahun 1477 melalui sebuah surat dari wanita bernama Marguerite Bruce kepada seorang pria bernama John Paston lalu setelah kisah Marguerite Bruce dan juga John Paston seabad kemudian setelah kisah tersebut sebuah isi puisi dari seorang pujangga penyair terkenal asal Inggris siapalagi kalau bukan William Shakespeare ia pun juga akhirnya menggunakan simbol Harry Valentine sebagai kasih sayang nah itu teman-teman nah disini juga ada fun fact nih sebelum adanya Valentine hari Luper Kalia lebih dahulu diperingati sebagai hari Dewa Lupertus atau Dewa Keseburan kembali ke masa Romawi kuno dulu nah lalu kita akan membahas tentang hari Valentine berikutnya yaitu kenapa sih hari Valentine selalu identik dengan coklat gitu kan kayak coklat, 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 coklat hari Valentine sama dengan hari coklat bisa dibilang lah gitu kan nah disini gue juga menemukan sebuah informasi bahwa ini semua bermula di sekitaran tahun 1600an pada saat itu di Perancis lebih tepatnya Madame Dubarry yang merupakan istri dari Raja Louis keempat memberikan minuman coklat pada suaminya sebagai setimunan nah pada saat itu coklat hanya dinikmati sebatas oleh anggota kerajaan aja nih namun di sisi lain juga coklat sudah merupakan salah satu simbol cinta nah jadi seperti itu teman-teman dan berawal dari kisah yang tragis nih ya abis itu akhirnya Santo Valentine ini diangkat menjadi sebuah hari spesial atau sebuah hari kasih sayang dan ditetapkan sebagai benar-benar hari kasih sayang pas nyatanya nih istri dari Raja Louis ternyata menjadikan coklat ke sebuah hari eh sebuah dish atau hidangan kasih sayang kepada Raja Louis itu sendiri dan akhirnya di tanggal 14 setengah 14 Februari diperingati sebagai hari Valentine nah kalian udah tau nih ya kita tentang awal mula dari adanya hari Valentine dan kenapa sih identik dengan coklat nah terus gimana nih perayaannya di belahan dunia lain pasti teman-teman pengen tau nih perayaan Valentine di negara-negara yang ada di dunia ini nah disini gue dapat informasi dari CNN Indonesia Jepang dan Korea memiliki tradisi yang hampir serupa yaitu para wanita di dua negara tersebut akan memberikan coklat kepada seorang pria pujaannya nah perbedaannya adalah kalau di Jepang ini ada dua jenis coklat teman-teman jadinya nah yang pertama itu adalah cokogiri untuk teman dan sahabatnya cokogiri ini akan diberikan oleh seorang wanita kepada teman-temannya nih teman-teman atau sahabat atau koleganya untuk bisa merahkan Valentine juga nah selanjutnya ada home choco nah ini baru nih coklat yang spesial yaitu coklat ini akan diberikan seorang wanita untuk pria pujaannya nah hadiah tersebut akan dibahas oleh pria pujaannya di tanggal 14 Maret atau satu bulan setelah perayaan Valentine yang diberi nama White Day jadi saat seorang wanita nih ngasih hadiah ke seorang cowok terutama di Jepang ya di tanggal 14 Februari gak serta-merta hari itu juga langsung dikasih gitu jadi si wanita ini harus nunggu sebulan dulu lebih tepatnya untuk ibaratnya apa ya balasan cinta mereka gitu loh yaitu akhirnya di tanggal 14 Maret seorang pria bukan seorang pria pria di Jepang akan memberikan hadiah balasannya di hari White Day nah bagi para jomblawan dan juga jomblawati di Korea satu bulan setelah White Day yaitu tepatnya di tanggal 14 April mereka akan berkumpul dan memakan mie jajang mion untuk memperingati hari Black Day kasian ya ya kasian tapi setidaknya para jomblawan dan juga jomblawati disana tetap juga menikmati hari Valentine dengan nuansa berbeda yaitu nuansa kesendirian di Black Day nah lanjut nih ke daerah daratan Eropa di kota penuh romance kota penuh cinta dan kasih apalagi kalau bukan kota Paris di Perancis sebagai kota cinta biasanya pasangan disana merahkan Valentine dengan menggembok cinta mereka di Pont des Arts dan membuang kuncinya ke sungai Seine nah namun sayangnya sejak tahun 2015 gembok itu dihilangkan dari jembatan nah tapi sebagai gantinya pemerintah disana pemerintah di Perancis atau di gubernur Paris lah istilahnya menjadikan beberapa jembatan di sekitar kota Paris dapat dipasang gembok nih selain itu pasangan di Perancis juga meraihkan hari kasih sayang dengan bertukar surat cinta yang dinamakan carte d'amitié nah oke sovalita semuanya mungkin itulah info menarik dan juga fakta unik seputar per Valentinan kali ini dan juga di video perdana kita kali ini nah menurut gue pribadi ini ya hari Valentine sebenarnya dapat kita jadikan momen untuk saling berbagi kasih bukan hanya sebagai pasangan tetapi juga sebagai teman ataupun saudara dan keluarga jadinya menurut gue yang gak sebatas sebagai pasangan doang kok misalnya kalian nih punya teman baik gitu besti gitu kan atau punya sahabat ataupun keluarga gitu lah ya kalian bisa juga meraihkan hari Valentine bersama mereka gitu bukan setamerta hanya sebagai pasangan atau sebagai pacaran enggak enggak samanya harus seperti itu kok disini pun kita bisa memaknai hari Valentine naiknya hari dimana kita bisa berkumpul bersama keluarga dan bersama teman-teman kita yang lain di hari kasih sayang tentunya nah dan bagi kalian para jombloan dan juga jomblo wati enggak usah sedih nih enggak usah sedih lagi karena gue yakin di hari Valentine bulan ini tahun ini kalian bisa mendapatkan pujahan hati kalian itu pun kalau dapat ya nah jangan lupa teman-teman semua untuk ramaikan kolom chat di bawah dengan pendapat kalian mengenai ini gimana sih orang Indonesia memaknai hari Valentine dan juga perayaan apa aja yang ada di Indonesia atau mungkin kalian memaknai hari Valentine itu bagaimana sih gitu dan bagaimana cara kalian melakukannya di hari Valentine tuliskan komentar kalian di kolom chat di bawah ini ya oke safelita mungkin segitu aja informasi dari gue di episode perdana kita kali ini yang gue harap kita bisa seru saling menebarkan kasih sayang ke semua orang tanpa harus berpatokan pada satu momen tertentu menebarkan kasih sayang juga bukan merupakan kewajiban tapi keharusan sebagai seorang manusia and maybe that's all for me and thank you all for tuning in this episode with me and as always I'll see you in the next episode of Monologica I'm out peace and love goodbye